Baik Bapak-Ibu sudah 9 lebih 5, terima kasih karena sudah bergabung bersama kami. Ini webinar ini bekerja sama antara Metrodata, MII, dan bekerja sama dengan Microsoft. Hari ini kita akan bicara mengenai Microsoft Teams sebagai solusi satu pintu untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas. Nah, untuk agenda hari ini akan dimulai dengan presentasi dari Ibu Yon Prima Disya. Beliau adalah Customer Success Manager dari Microsoft. Beliau akan menjelaskan mengenai Microsoft Teams dan bagaimana integrasinya dengan aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya. Lalu akan dilanjutkan setelah presentasi, ada live demo dari Bapak Erick Lamaldo. Beliau adalah Cloud Technical Specialist dari Petroemeter Integrasi Informatika atau MII. Baik, karena sudah lewat ya dari waktu, kita akan langsung mulai saja. Saya persilahkan Ibu Yon. Halo Ibu Yon. Halo. Halo Yon. Selamat pagi Ibu-Ibu, Bapak-Bapak semuanya. Apa kabar semuanya? Ini karena lagi, udah lagi di event ya jadi di meet. Semuanya semuanya dalam kondisi yang sehat-sehat selalu ya. Walaupun kondisi makin lebih baik, tetap prokes dan stay healthy gitu ya. Oke, mungkin saya langsung saja atau bagaimana, Win? Langsung saja, Mbak. Oke. Izin share screen. Oke, selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Yon Prima Disha Sulistio dari Microsoft Indonesia sebagai Customer Success Manager untuk Modern Work and Security dan khususnya untuk Microsoft Teams nih. Jadi di sini tugas saya memang untuk membantu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya untuk memanfaatkan dan memaksimalkan bagaimana penggunaan Teams di dalam organisasi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Jadi pada hari ini saya akan berbagi info bagaimana sih kita dalam menghadapi perubahan kerja yang terjadi di masa new normal atau cara kerja hybrid ini. Oke. Jadi kita sudah, ini sebenarnya cara kita bekerja sejak tahun 2020 lalu ya, itu mulai bernavigasi. Jadi mulai dari sambil, kita sambil bekerja, sambil belajar beradaptasi nih dengan kondisi yang baru seperti ini. Jadi pandemik sendiri, apa namanya, pandemik ini sendiri kita membuat kita tuh jadi ada pergeseran dalam hal pekerjaan kita sendiri. Jadi kita mengubah cara kita bekerja mulai. Jadi kita punya transformasi tiga fase, yang pertama itu adalah respon atau menanggapi, yang kedua itu adalah recover atau memulihkan, dan yang ketiga adalah reimagine gitu. Nanti kita akan membahas apa sih salah satunya ini. Jadi di awal pandemik, organisasi harus segera merespon pastinya kan. Kita mungkin waktu itu tiba-tiba semuanya langsung di-cut, nggak boleh masuk kerja gitu kan. Berlari dari bekerja dari yang biasa kita selalu bertetap muka, sekarang harus gimana caranya jarak jauh untuk menjaga pekerja tetap aman. Bagaimana untuk mempertahankan kelangsungan bisnis dan lain-lain. Kemudian kita memasuki tahap recover atau pemulihan di mana kita berurusan dengan ketidakpastian ekonomi dan terus menjaga agar bisnis tetap berjalan. Nah, sekarang ini kita memasuki tahap yang kita sebut namanya reimagine gitu. Jadi di masa ini kita mulai membayangkan kembali gimana cara kita bekerja ke depan gitu. Dengan kondisi sekarang segalanya new normal gitu kan. Beroperasi di kondisi organisasi harus dapat beroperasi dengan gesit atau agile karena setiap perubahan, ya apa, maaf ininya saya agak, sorry. Oke, jadi kayak gimana sih sekarang dengan kondisi bahkan peraturan pemerintah yang juga berubah-berubah atau mungkin kondisi yang masih tetap tidak menentu gitu kan. Jadi kita gimana caranya tetap menjaga keunggulan kompetitif perusahaan dan dapat menjaga serta melindungi karyawan kita sendiri gitu kan. Jadi selain meeting dan bekerja dari jarak jauh, organisasi juga harus memikirkan visi mereka tentang cara kerja baru di kondisi new normal ini dan bagaimana menerapkannya. Nah, konsep ulang tempat kerja di dunia pasca pandemi ini menjadi perhatian utama tentunya di dalam perusahaan. Ini ada survei dari Morgan Stanley baru-baru ini menyatakan transformasi digital tetap nomor satu di daftar prioritas CIO. CEO kami sendiri, Satya Nadella, bahkan menyatakan bahwa dalam dekade ke depan kinerja ekonomi step bisnis akan ditentukan oleh kecepatan transformasi digital mereka. Jadi sederhananya masa depan pekerjaan sedang dibentuk nih sekarang ini ini waktu yang memang-memang waktu-waktunya untuk change management dan lain-lain. Jadi tahun lalu 85% perusahaan mempercepat digitalisasinya. Proses interaksi, kolaborasi karyawan, bahkan 67% perusahaan mempercepat otomatisasi. Jadi tidak hanya tentang interaksi dan kolaborasi lagi dalam menerapkan kecerdasan buatan, dalam alur kerja. Sehingga urgency untuk menata ulang kerja baru itu ada pada kita sendiri gitu kan. Karena semuanya udah berubah. Sekarang pertanyaan saya gitu, pertanyaan saya kepada Anda semua sudah sampai dimanakah proses transformasi digital perusahaan Anda dan bagaimana nih perusahaan Anda untuk re-imagine cara bekerja yang baru di new normal ini. Dalam memenuhi agensi dan kebutuhan untuk menangkapi pandemi organisasi di seluruh dunia beralih ke Microsoft Teams. Jadi dengan lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan Teams adalah platform yang memungkinkan cara kerja baru. Dan perusahaan mencari cara lebih dari sekedar aplikasi untuk chat dan meeting mereka mulai berpikir cara kerja yang lebih mungkin fleksibel yang tidak terikat oleh ruang fisik dan ingin mengubah proses dan alur kerja mereka di dalam Microsoft Teams-nya itu sendiri. Saat perusahaan melihat ke masa depan, kami sering mendengar bahwa mereka membutuhkan satu solusi untuk mengelola semua beban kerja. Jadi untuk tetap berhubung, berkolaborasi dengan lancar, stay connected, atau collaborate teamless, mengotomatisasikan proses dan alur kerja. Nah, Microsoft Teams adalah solusi yang diandalkan oleh organisasi tersebut untuk menyatukan semua pekerjaan mereka dengan lebih cepat, secara digital, dan dapat menjaga kelangsungan bisnis pastinya. Jadi tidak seperti solusi yang mungkin ditawarkan oleh pesaing kami untuk ya memang fokusnya hanya di komunikasi dan kolaborasi, pendekatan kami lebih seperti one-stop solution yang lebih holistik dan menyeluruh menjadi satu solusi untuk menyatukan semuanya karena kerja bukan hanya sekedar meeting pastinya, ya kan? Oke, hari ini kami akan menunjukkan kepada Anda bagaimana apa yang dimasuk secara yang holistik tadi itu. Sehari-hari ada berbagai aktivitas dan kegiatan yang kita lakukan untuk menyelesaikan pekerjaan pastinya. Mulai dari diskusi, mulai chat, video conference, atau ada rapat meeting. Dan ada beberapa macam aplikasi lainnya yang kita gunakan untuk membantu pekerjaan sehari-hari, gitu kan. Bayangkan ada berapa aplikasi yang harus dibuka dalam satu laptop kita. Bukankah lebih bagus jika misalnya setiap aplikasi tersebut sudah tergabung di dalam satu tempat, which is Microsoft Teams melalui chat, channel, dan meeting, dan lain-lain. Dan itulah yang sebenarnya ingin kita sampaikan hari ini di mana Microsoft Teams bisa memberikan kemampuan untuk tetap dalam alur kerja dengan sudah lebih dari 800 aplikasi pihak ketiga yang dibangun oleh ekosistem partner kami. Dan semua itu sudah tergabung di dalam Microsoft Teams. Jadi, pergeseran bekerja dari jarak jauh benar-benar memaksa perusahaan untuk mempercepat adopsi dalam memenuhi kebutuhan pekerjaan mereka. Jumlah aplikasi terkait pekerjaan pun meningkat. Biasanya aku nemu aplikasi baru lagi, gitu kan. Nah, gimana sih Anda bisa membantu tim Anda memanfaatkan aplikasi dan solusi baru ini dengan cara paling efektif dan efisien. Resiko pengimplementasi aplikasi baru itu kan selalu ada ya. Apalagi sekarang sudah banyak banget cyber security sudah menjadi salah satu yang dikhawatirkan juga, jadi fokus utama. Jadi, tetap banyak aplikasi, tapi pengalaman tidak terfragmentasi bagi pekerja. Jadi, agar tidak menimbulkan lebih banyak masalah lagi. Apakah kita bekerja saat ini dapat mengikuti alur yang sesuai dengan adanya perubahan yang cepat ini. Jadi, dengan Microsoft Teams, kami membangun platform tempat pengguna dapat membawa aplikasi langsung ke tempat di mana kita bekerja nih, ataupun berkolaborasi. Mengurangi, itu tadi saya sebutkan, mengurangi fragmentasi dan memungkinkan tim Anda tetap efektif. Jadi, bisa dilihat di sini ada 800 aplikasi pihak ketiga yang sebenarnya ini juga bekerja sama pihak lain ataupun dibangun oleh partner kami. Jadi, mungkin setiap bagian-bagian pastinya akan punya kebutuhan masing-masing. Misalnya, tim HR atau tim finance bisa menggunakan Workday atau Adobe Sign untuk approval. Atau tim services misalnya. Atau customer service bisa menggunakan aplikasi ServiceNow untuk menanggapi atau mengelola support request di Microsoft Teams. Jadi, semua yang ada di sini sudah dapat langsung digunakan di dalam Microsoft Teams sendiri. Dan, memanfaatkan aplikasi pihak ketiga itu memang salah satu cara. Cuman, mungkin setiap organisasi pasti memiliki proses dan cara kerja yang unik masing-masing. Dan mereka, biasanya kita suka ngulik sendiri gitu ya untuk kira-kira aplikasi yang sesuai sama kerjaan kita sehari-hari. Apa sih? Di mana di sini Microsoft Teams dapat menggunakan solusi low code untuk membangun aplikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan ataupun tim Anda. Jadi, banyak pelanggan kami, customer kami yang ingin mengubah tempat kerja secara digital tapi tidak memiliki kapasitas nih atau waktu bahkan yang cukup untuk membuat aplikasi yang custom tadi itu gitu. Padahal, mungkin itu yang dibutuhkan. Jadi, 67% CIO dan pemimpin teknologi mengatakan kurangnya sumber daya manusia dan keterampilan IT untuk mencegah mereka mengikuti laju perubahan ini. Jadi, untuk itu kami telah menyatukan Microsoft Teams dan Microsoft Power Platform untuk menyediakan solusi low code untuk membangun aplikasi, alur kerja, bahkan chatbot serta menerapkan dan mengelolanya semua di dalam Microsoft Teams. Jadi, nggak perlu buka yang lain-lain lagi istilahnya. Jadi, ini yang saya tadi sebutkan sebagai power platform untuk membuat aplikasi low code dan untuk menjadarhanakan pekerja di dalam Microsoft Teams. Jadi, pada dasarnya solusi ini didukung oleh Microsoft Dataverse for Teams built-in low code data platform untuk Microsoft Teams. Jadi, power platform ini ada empat solusi ya. Di sini ada power apps untuk pengembangan aplikasi low code. Siapa saja, bahkan seorang, mungkin yang udah terbiasa mendengar cerita ini, seorang security di airport Glasgow juga bahkan bisa membuat aplikasi langsung dari mobile phone-nya dia atau bahkan dari laptop-nya dia untuk menjadi, membuat satu pekerjaan lebih efektif. Terus, power BI. Jadi, power BI ini mungkin udah banyak juga yang aware. Jadi, ini dimana solusi analitik dan visualisasi bisnis data untuk memperoleh insight dan lain-lain. Lalu juga ada power automate. Jadi, power automate ini lebih seperti solusi otomatisasi alur kerja. Jadi, mungkin kita butuh alur kerja-alur kerja kayak approval dari mana ke mana ke mana, lalu if dan else dan lain-lain. Gunanya untuk, apa ya, misalnya untuk membangun solusi otomasi lah untuk menyederhanakan proses bisnis sehari-hari. Dan yang terakhir ada power virtual agents, dimana ini solusi agent virtual yang cerdas untuk memungkinkan pengguna membuat chatbot atau bot, agent virtual atau bot dengan mudah tanpa memerlukan latar belakang coding atau AI. Jadi, itu tadi, ininya. Tapi, selain itu tadi, kita juga bisa masuk ke pilar ketiga dimana kami juga memahami beberapa kebutuhan hanya dapat dipenuhi dari meng-coding, benar-benar meng-coding nih yang udah lebih advance level-nya lagi. Mengintergrasikan line of business, aplikasi yang lebih spesifik lagi. Ini pun juga bisa difasilitasi oleh Microsoft Teams. Dan, kita akan coba bahas bagaimana kami mendukung ini semua. Jadi, beberapa solusi hanya dapat dibangun. Tadi, seperti saya sebutkan, mungkin tidak hanya low-code, tapi memang harus lebih complicated. Tapi, bagaimana kita memastikan developer memiliki alat yang tepat nih untuk membangun aplikasi di Microsoft Teams. Karena, kita kan balik lagi pengen jadi satu window gitu ya. Semuanya ada di Microsoft Teams. Kita dapat membantu bapak-bapak dan ibu semua menunjukkan bahwa ada sebanyak resource untuk developer yang telah kami sediakan agar developer Anda sendiri dapat membangun aplikasi gitu. Untuk membuat custom application, developer dapat menggunakan professional developer tool di Microsoft Teams Toolkit, seperti Visual Studio dan Visual Studio Code. Jadi, yang menjadikan semua dibutuhkan developer mulai membuat aplikasi di Microsoft Teams gitu. Jadi, kami telah membuat tool ini dengan tujuan membuat proses pengembangan aplikasi semudah mungkin. Sehingga memungkinkan developer memiliki pengalaman yang baik nih dalam membangun aplikasi di Microsoft Teams. Jadi, bahkan ribuan organisasi telah mengandalkan aplikasi perusahaan yang dibangun di atas SharePoint. Jadi, kami juga telah mengintegrasikan pengembangan aplikasi di Microsoft Teams dengan SharePoint Framework. Dan dengan membangun aplikasi di SharePoint Framework tersebut, IT dapat menghemat biaya infrastruktur, hosting, dan juga menyederhanakan proses implementasi dan operasionalnya. Anda juga dapat mendapatkan contoh-contoh aplikasi open source dan template aplikasi yang tersedia di GitHub. Jadi, tinggal customize sedikit dan memudahkan mulai untuk membangun aplikasi Anda. Jadi, Microsoft Teams memungkinkan kita untuk membuat aplikasi dan solusi agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik itu dengan memanfaatkan low code atau mungkin bahkan menggunakan apa yang sudah ada di komunitas seperti GitHub dan lain-lain. Intinya untuk gimana caranya, karena kita sudah didukung oleh berbagai macam teknologi, tool, dan framework di back-end. Jadi, kita bisa membantu alur kerja agar lebih efektif dan produktif lagi. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan saat kita berbicara tentang membangun aplikasi di Microsoft Teams adalah kita menyediakan juga template nih. Template aplikasi yang dapat digunakan. Dan template-nya itu banyak banget. Mulai dari attendance list, mulai dari new employee onboarding, dan lain-lain. Nanti mungkin akan dijelaskan oleh teman saya dari MDI ya, gitu, apa aja sih aplikasi yang sudah ada. Dimana aplikasi ini sudah siap pakai untuk Microsoft Teams. Jadi, termasuk petunjuk mendetail, implementasinya bagaimana, menyediakan aplikasi siap pakai yang sudah tinggal ceplak-ceplak istilahnya. Terus, source code lengkap juga sudah tersedia. Jadi, tinggal semuanya ini sudah berbasis dari komunitas, open source bahkan sudah tersedia di GitHub. Jadi, bagaimana caranya kita untuk mengubah, fleksibel juga untuk sesuai dengan kebutuhan spesifik kita. Jadi, rata-rata organisasi sekarang memiliki lebih dari 200 aplikasi terkait pekerja yang perlu digunakan nih. Coba kita refleksi sedikit gitu kan, kepada berapa banyak sih aplikasi yang kita gunakan dalam sehari-hari dalam menyelesaikan satu tugas aja. Atau berapa banyak waktu yang hilang saat kita beralih dari pindah aplikasi satu ke pas itu, buka sana, buka sini, gitu kan. Berapa banyak hari kerja yang dihabiskan untuk tugas rutin, mencari data, terus apakah alur kerja yang sekarang digunakan itu sudah cukup untuk beradaptasi dengan perubahan yang semakin cepat atau justru malah memperlambat nih. Jadi, berapa banyak investasi atau layanan yang sudah dikelola oleh Departemen IT Anda untuk mendukung aplikasi tersebut dan apa aplikasi biaya dan tata kelolanya gitu. Jadi, mungkin ini biar dibikin mengambang gitu kan, nanti biar dijawab sama presentasi-presentasi berikutnya gitu. Saya berharap udah bisa memberikan gambaran yang lebih baik tentang Microsoft Teams Platform dan bagaimana dapat hal ini dapat membantu Anda dalam menjalankan transformasi digital di perusahaan Anda. Jadi, ada beberapa materi yang dapat memberikan informasi lebih lanjut, nanti bisa saya share. Terus saja, dalam melakukan transformasi digital di perusahaan, Anda dalam menggunakan Microsoft Teams ini tidak harus dilakukan sendirian, tenang saja. Kami punya partner di sini, MIE, dan yang akan membantu proses tersebut. Setelah itu, mari kita berbagi kepada Anda semua pengalaman apa saja ini dari MIE yang bisa dibantu, membantu perusahaan untuk mentransformasikan cara kerja baru di New Normal ini. Sekian, terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam acara ini. Semoga sehat selalu dan kita silakan nanti mungkin kalau ada pertanyaan langsung di-chat aja kalian. Nanti saya bantu untuk jawab. Mungkin itu Winnie dari aku. Aku kembalikan ke Winnie. Terima kasih Mbak Yelan. Terima kasih presentasinya. Sudah cukup lengkap menjelaskan bahwa di zaman sekarang itu memang kita sangat membutuhkan teknologi yang one for all. Jadi, buka satu, udah bisa semua. Dan itu sangat membantu juga untuk efektivitas kita bekerja. Sekarang kita ada Pak Erika Maldo yang akan mendemokan langsung kira-kira seperti apa sih, kira-kira bagaimana caranya gitu. Dan contoh-contohnya seperti apa gitu. Selamat pagi juga pada semua Bapak dan Ibu yang pada hari-hari ini. Terima kasih. Mungkin untuk mempersingkat waktu, aku akan mendemonstrasikan mungkin beberapa aplikasi ya dari Microsoft Teams seperti Viva Insight, seperti Viva Insight, Task by Planner, dan mungkin Proofals, ataupun sebuah custom apps yang yaitu seperti ada company communicator yang dapat membantu keseharian kita. Mungkin pada demo kali ini, untuk lebih menggambarkan bagaimana sih cara kerja dari sebuah aplikasi-aplikasi yang akan saya demokan, mungkin di sini saya akan mencoba berperan sebagai HR. Oke, untuk sebelum itu, izinkan saya untuk men-share screen saya. Oke, kira-kira tampilan screen saya sudah kelihatan? Sudah, Pak Erick. Oke, baik. Saya sebagai seorang, mungkin saya akan mulai, saya sebagai seorang HR itu terkadang pada sehariannya ada waktu di mana saya mungkin tidak sibuk. Ada juga hari di mana saya sibuk mengakukan banyak aktivitas kerjaan di kesehariannya. Terkadang dalam kesibukan itu ada beberapa hal, mungkin ada beberapa aktivitas yang mungkin mesti saya siapkan untuk hal besoknya yang terlupakan oleh saya. Ataupun ada beberapa meeting atau beberapa email yang mesti saya respon, tapi saya lewatkan karena kesibukan saya. Oleh karena itulah, mungkin saya membutuhkan sebuah aplikasi yang dapat membantu saya memberikan ringkasan apa sih perkiraan kerjaan apa saja yang bakal saya lakukan hari ini. Yang mungkin ada email yang terlewatkan. Maka dari sinilah ada sebuah aplikasi dari Microsoft yang sudah ada di dalam Microsoft Teams, yaitu adalah Viva Insight. Dalam keseharian saya dalam memulai sebuah aktivitas, biasanya saya sering membuka Viva Insight ini untuk memulai hari saya. Saya ingin melihat aktivitas-aktivitas apa saja yang bakal saya lakukan untuk hari ini. Nah, pada tampilan Viva Insight ini, ini ada berapa menu, ada bagian home, ada stay connect, ada protein time. Nah, pada bagian home ini, secara tampilan awal, dia ada memberikan kita sebuah interaktif ya, memberikan kita salam. salam, mungkin selamat pagi, selamat malam, selamat siang, ataupun memberikan kita sebuah informasi. Nah, di sebelah sini juga ada sebuah icon yang di mana ini adalah memberikan kita pilihan kira-kira mood kita hari ini itu bagaimana dalam memulai sebuah hari. mungkin di sini aku sebagai contoh, aku memilih yang very good. Nah, ini nantinya, kita pilih, nanti kita bisa melihat historical, bagaimana sih parameter mood kita dalam seharian kerja kita. Nah, pada tampilan Viva Insight ini juga ada beberapa hal seperti activity for you yang di mana dia akan memberikan kita pilihan, sebuah option, kita bisa mengirimkan sebuah pujian kepada rekan-rekan kerja kita. Ataupun di sini ada sebuah rekomendasi ya, yang di mana ini adalah heat space yang sudah bekerjasama dengan Microsoft sehingga nantinya dia akan memberikan mungkin beberapa video, rekomendasi video yang nantinya berguna untuk kita agar kita bisa menurunkan tingkat stress kita ataupun meningkatkan mood booster kita. Nah, pada Mindfulness Exercise ini kalau kita klik more, ini ada beberapa tampilan video mungkin ini nanti bisa kita pilih. Di sini mungkin ada kayak body scan, fokus, presentation, atau stress di mana ini merupakan sebuah video yang bisa kita tonton. Nah, video-video ini yang nanti bisa membantu kita untuk menurunkan tingkat stress kita ataupun meningkatkan tingkat fokus kita nantinya. Nah, untuk kesaharian kerja saya, biasanya saya lebih cenderung untuk meningkatkan mood saya dalam kesaharian kerja, saya lebih sering membuka dengan namanya fokus musik. Saya lebih tertarik dengan mendengarkan musik yang di mana itu bukan membantu saya meningkatkan kerjaan saya. Ini bukan tinggal di play, ini gratis, tinggal kita play. Kembali ke menu awal. Nah, selain kita activity for you, di sini juga ada beberapa top action yang sudah direkomendasikan dari Civiva Insights sendiri. Di sini ada namanya adalah stay connect. Dia akan merekomendasikan kita. Ini adalah orang-orang yang pernah kita kolaborasi atau pernah kita komunikasi. Yang pernah kita komunikasikan, tapi mungkin ada yang sudah mungkin sudah seminggu yang lalu atau dua minggu yang lalu. Apakah kita ingin nantinya mark XDS sebagai important? Di mana itu bertujuan agar kita, kalau misalnya dari user terkait ini, mengirimkan sebuah email ke kita, kita akan langsung mendapatkan notifikasi. Berikut ini adalah protecting time. Di sini kita bisa secara quickly atau secara cepat langsung membuk waktu untuk kita untuk waktu kita sendiri sehingga kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk mungkin bereleksasi atau memfokuskan untuk pekerjaan utama kita. Next, lanjut ada pada bagian Microsoft To Do. Ini merupakan kerjasama dengan aplikasi Microsoft To Do. Di sini dia akan menunjukkan beberapa task yang mesti saya kerjakan di hari ini. Ini berikut mengenai yang bagian home. Mungkin untuk selanjutnya, mungkin saya akan menyelesaikan ke bagian yang stay connect. Bentar, sedang loading. Oke. Pada stay connect ini, dia akan menampilkan beberapa orang yang mungkin pernah kita kolaborasi atau pernah kita komunikasikan. Seperti menu di atas adalah pin yang di mana ini adalah orang-orang yang pernah kita mark as important. Sehingga nanti ada email ataupun meeting terkait orang tersebut, kita bisa mendapatkan informasinya. Nah, yang berikut ini ada resend juga di mana ini mengingatkan kita. Ini ada email ataupun meeting yang belum kita respon di dalam upload kita. Jadi, contoh ini ada user, di mana dia pernah mengirimkan saya meeting. Tapi meeting itu mungkin saya lewatkan di mana saya belum melakukan respon terhadap meeting tersebut. Nah, di sini kita bisa dibantu dengan langsung memberikan accept atau decline. Seperti ini. Lanjut ke menu yang ketiga, itu adalah reporting time. Nah, reporting time ini memberikan kita kemampuan untuk bisa kita langsung nge-booking sebuah waktu agar kita bisa melakukan fokus terhadap mungkin pekerjaan kita sehari-hari ataupun pekerjaan utama ya, terutama pekerjaan utama, ataupun memberikan waktu untuk kita untuk bereleksasi agar nantinya pada saat aktivitas berikutnya kita sudah lebih fokus. Nah, dalam reporting time ini juga, dia juga terintegrasi dengan outlook kita. Sehingga, sebagai contoh, kalau misalnya pada hari Senin, kebetulan hari Senin ini saya ada jam 8.30 ini, ada meeting. Nah, makanya dia akan mencarikan waktu yang sesuai agar saya bisa membuyai waktu yang tepat. Seperti misalnya di saat 8.30 saya ada meeting, maka dia akan memberikan rekomendasi jam 9 sampai jam 11. Ini tinggal kita book saja. Ataupun nanti kalau kita ingin sudah merasa, oke, tidak jadi, nanti kita remove. Ini biasanya keseharian saya dalam membuka sebuah aktivitas saya, saya melihat lingkasan aktivitas saya. Next, berikutnya, setelah saya melihat lingkasan, saya akan melihat kira-kira tas apa saja sih yang akan saya lakukan pada hari ini. Nah, pada pilihan ini, saya bisa mencari sebuah aplikasi saya yang bernama Task by Planner. Atau mungkin ini sih sudah kelihatan ya, Task by Planner. Ataupun nanti kalau misalnya pengennya Task by Planner ini selalu muncul di bagian list ini, tinggal kita pin saja. Nah, Task by Planner ini juga sebenarnya sudah terkolaborasi dengan namanya Microsoft Planner yang bisa mungkin sering kita gunakan. Nah, di sini pada Task by Planner and To Do, di sini ada beberapa menu ya. Di sini ada My Task, di sini juga ada Share Plan, atau kita bilang ini adalah Microsoft Planner kita. Nah, pada Microsoft To Do ini adalah tampilan personal kita. Ini di sini bagian Task, kita dilihatkan ini adalah Task ataupun aktivitas-aktivitas yang kita akan kerjakan. Nah, di sini kebetulan aku ada beberapa aktivitas yang akan saya kerjakan pada hari ini, seperti yang melakukan review, review bagian untuk CV Andika, CV dalam aplikasi-aplikasi di web di Jobstreet, ataupun nanti ada permintaan, penambahan, dan list-list permintaan untuk perekutan karyawan baru. Nah, seandainya dalam Task ini saya menganggap bahwa ini Tasknya sudah kelar, atau mungkin sudah completed. Nanti tinggal di bagian ini, kita tinggal progress-nya kita completed. Ini lagi sedang loading. Nah, kalau misalnya Tasknya sudah kelar, kita bisa melihatnya nanti di bagian completed. Jadi kita melihat sebuah aktivitas-aktivitas yang sudah pernah kita kelarkan. Nah, di sini juga kita bisa menambahkan nantinya. Kalau kita ingin, oh, ada tambahan baru di hari ini. Misalnya, contoh, kita ada review. Nah, di sini kita juga bisa men-set priority-nya. Apakah itu sifatnya yang important, atau sifatnya yang medium. Kalau kita menganggap important, kita menganggap important, dan kita bisa memilih kapan tanggal ini mesti dikelarkan. Misalnya, mesti dikelarin hari ini juga. Kalau kita save. Nah, ini juga ada menu kita bisa melihat mana si task yang kita anggap important, mana yang sudah kita plan, di mana di plan ini akan menampilkan semua aktivitas kita plus dengan aktivitas pada planner. Ini juga ada aktivitas-aktivitas yang di-assign ke kita lewat dari Microsoft Planner. Nah, di bagian ini, sebuah contoh, saya ada mungkin sebuah team group ya. Di sini adalah HR department, which is di sini sudah ada beberapa mungkin aktivitas atau task yang biasanya di-assign ke saya. Di sini bisa kelihatan, misalnya di-assign ke saya ini ada recap dokumen December, meeting improvement company, yang berserta ada due date-nya kapan. Nah, dalam tampilan planner ini juga kita bisa melihat model-model atau tipe-tipe task yang kita inginkan. Seperti misalnya ini ada tampilan list, ini berikutnya adalah tampilan board. Seperti kita bilang kapan board, ini juga mirip dengan kapan board. Jadi, kalau misalnya kita, oh, kita merasa bahwa recap dokumen December ini sedang kita kerjakan. Ini tinggal kita move aja. Ke bagian on progress, seperti itu. Nah, kebetulan kalau misalnya, ini juga kalau kita bilang to do on progress completed, completed, ini merupakan sesuatu yang bisa kita buat atau bisa kita customable. Kebetulan di sini, tiba-tiba di bagian recap dokumen ini, saya menemukan isu. Which is kalau misalnya isu, saya akan memberikannya ke staging yang isu. Coba kebetulan isu ini tidak ada di view bucket. Nah, di sini kita bisa menambahkan view bucket yang kita inginkan. Misalnya, contoh, sini ada isu. Ini saya bisa drag and drop. Saya drag ke sini. Nah, kebetulan ini recap ini adalah ada isu, sehingga saya move ini ke bagian isu. Nah, kalau misalnya completed, tinggal nanti kita pindahin aja. Kalau misalnya ini kita anggap sudah completed, dan kita bisa mencentang ini sebagai completed. Nah, ini juga mungkin ada beberapa tipe seperti chart. Kita bisa melihat chart mana sih, kira-kira rekapan mana yang belum mulai, yang telat, ataupun yang sudah completed. Ataupun tab dan bagian schedule-nya. Di sini juga kita dimungkinkan untuk membuat sebuah list baru. Mungkin di sini ada empat list ya. Tapi kita pengennya ada custom sebuah list, list tambahan baru. Kita bisa menambahkan list tersebut. Ataupun kita ada di sini ya. Kebetulan ini adalah task dari departemen. Nah, task dari departemen ini kurang lebih kita butuh kayak, oh, kita di akhir tahun ada event. Tapi event ini gak mau kita masukin dalam satu calendar yang sama. Kita bisa membuatnya di sini adalah event. Nah, di sini kita bisa membuatnya ke dalam teams group kita. Ke dalam channel yang kita bilang general. Atau mungkin team channel lainnya yang kita inginkan. Kalau misalnya kita ke bagian teams member, ini sudah ada tampilan. Di sini adalah event hari akhir tahun 2021. Di sini kita bisa pengen menambahin bakat, kita bisa menambahkannya. Setelah saya melihat kesaharian saya, kira kurang lebih apa aja sih aktivitas yang akan saya kerjakan atau aktivitas yang sudah saya selesaikan. Nah, mungkin saya akan langsung setelah hal itu, mungkin saya akan mengecek. Ini kira-kira ada gak sih permintaan atau request yang mesti saya approve. Yang mungkin dikirimkan dari karyawan ataupun dari rekan kerja saya yang satu departemen yang menyuruh saya untuk melakukan konfirmasi terhadap sebuah dokumen. Nah, di sini, makanya di sini ada aplikasi yang namanya approval di bagian teams. Kita bisa melihat semua request yang diberikan kepada saya. Sudah, sedang loading. Nah, ini kita bisa melihat apa request-request atau mungkin request approval ya yang di-assign kepada saya. Ataupun dia bisa assign ke beberapa orang juga, tapi di sini ada input saya juga. Oke, di sini juga bisa kelihatan nih mungkin beberapa approval yang pernah saya kirimkan ke orang lain untuk dilakukan proses konfirmasi. Nah, kalau seandainya ada request approval yang diberikan kepada saya, saya tidak harus selalu membukanya di dalam approval. Tapi saya bisa langsung membukanya pada bagian activity. Di sini activity itu memberikan informasi atau mungkin notifikasi kepada saya. Ini ada contoh, ada Budianto Suja yang mengirimkan saya adalah sebuah permintaan konfirmasi. Di sini contohnya, di sini saya melihat nih, oh, ini adalah mungkin kayak kita bilang body email-nya, body datanya, terus ini adalah subject-nya. Dan ini adalah file yang bisa saya buka, file yang dikirimkan kepada saya. Nah, saya bisa melihat status request-nya. Saya tinggal approve, kalau misalnya saya rasa, oke, saya buka dan dokumennya sesuai dan oke, saya tinggal approve. Kembali lagi ke aplikasi approval saya. Di sini selain kita meng-approve, kita juga bisa membuatnya. Nah, di panggung pembuatan ini, kita memiliki request type, kita mau basic atau bagian e-sign, digital sign. di sini kita bisa memilih basic ya. Buat contoh, saya memilih basic di sini, saya bisa memberikan subject, saya mau mengirimkan approval, tapi dengan subject-nya apa gitu kan. Nah, kebetulan selain kita memberikan, membuat sebuah approval ya, kayak kita contoh di sini. saya bisa memilih, saya mau mengirimkannya kepada, misalnya kepada atasan saya. Nah, di sini juga, kalau misalnya approval ini, kita juga bisa memberikan lebih ya. Tidak hanya satu orang, tapi kita bisa memberikan hampir ke banyak orang yang kita inginkan. Di sini kita bisa memilih, kita mesti menunggu semuanya approve, baru kita statusnya approve, atau kita ingin salah satu saja. Nanti kita bisa memberikan detail, atau kita bilang body, terus juga kita bisa memberikan attachment, yang kita inginkan. Terus tinggal kita submit, atau kita send. Nah, terlebih dari hal tersebut, terkadang mungkin pada bagian approval, kita butuh kayak mungkin data diri ya, misalnya kayak nama, ataupun mungkin email, ataupun employee ID, seperti itu ya. Nah, di sini kita disediakan. Masikus menediakan kita adalah template. Ini bagian template ini, kebetulan saya sudah membuat satu, template request card to parking. Di sini, ini adalah, bentar, tadi loading. Nah, di sini itu, ada seperti penggabungan approval, dengan Microsoft Form. Sehingga di sini kita bisa, selain kita approvenya, approvenya siapa, kita bisa menambahkan, ini namanya, nama user yang request siapa, terus emailnya apa, employee ID-nya apa, kebutuhannya apa. Ataupun tiba-tiba data yang lain, baru kita send. Mungkin untuk demo kali ini, mungkin aku akan memberitahu, cara melakukan pembuatan sebuah template. Oke, saya ke bagian sini, di bagian sini ada titik tiga, di sini ada bagian manage template. Nah, di bagian manage template ini, kita bisa memilih, kita, pada pembuatannya ini, Nah, pada pembuatannya ini, apakah kita ingin template kita itu dipakai untuk semua organisasi, ataupun untuk hanya untuk orang-orang yang spesifik, maupun untuk team group kita. Nah, sebagai contoh, di sini saya ingin membuat sebuah approval request, yang bertujuan untuk agar karyawan-karyawan, kalau ingin meminta business card, bisa lewat approval ini. Di sini makanya saya memilihnya yang buat satu organisasi. kategorinya kita bisa pilih, mau sebagai apa di sini, atau others, boleh juga, kalau misalnya kita ingin, oh, ini administrator, ini juga tampilan ikonnya juga bisa kita ganti, di sini kita, kalau misalnya business card, mungkin kita bisa mencari ikon yang sesuai, dan warnanya bisa kita atur, menyesuaikan kelilingnya kita. Ini juga bisa kita lihat, kita ingin menambahkan beberapa hal, misalnya di sini adalah, description-nya, kira-kira kurang lebih, ini approval ini seperti apa. Kalau kita sudah memilih basic setting-nya, kita tinggal next. Nah, di sini adalah tampilan desainnya. Kita bisa memilih, kayaknya nanti user mesti isinya apa saja. Di sini kita ada, ada tiga menu, mirip dengan hampir, mirip dengan Microsoft form-nya, ini ada choice, text, ataupun date. Di sini saya memilih text, di sini saya memberikan, masukkan seperti dia, mesti memasukkan sebuah nama, dan ini adalah suatu yang wajib. Dan juga mungkin saya lakukan di sini adalah email, biar nanti saya bisa memberikan informasi, kalau business card-nya sudah siap untuk diambil. Dan ini adalah employee ID, itu menunjukkan bahwa dia memang adalah karyawan dari perusahaan ini. Dan ini adalah mungkin berikutnya adalah jumlah sih, beberapa kuantiti dari permintaan business card yang dia inginkan. Mungkin di sini kita pakai satuannya box. Dan berikutnya adalah kebutuhan, alasannya kenapa dia meminta ini. Kita bisa mencari kebutuhan. Dan di sini kita, kalau memang kita rasa ini adalah sebuah alasan yang kurang lebih bisa panjang, kita bisa pakai long answer. Oke, lagi persiapeting. Kalau misalnya kita merasa, oh, form ini sudah sesuai dengan kebutuhan dari yang kita inginkan, kita tinggal next. Nah, di sini kita bisa memilih, apakah orang tersebut wajib memasukkan file atau tidak wajib. Kalau bisa di sini, kebetulan karena aku tidak terlalu meminta banyak ini, saya mungkin file attachment-nya saya jadikan not required. Di sini juga saya bisa men-setting approval-nya, apakah yang sudah saya tentukan, spesifik. Atau mungkin mesti direct ke manajernya dulu sebagai approval. Atau mungkin saya bisa membiarkan yang melakukan request ini memasukkan sendiri approval-nya ke siapa. Kebetulan saya pakai file yang spesifik, karena saya sudah mengetahui, nanti kalau misalnya karyawan melakukan request, user-user apa saja, user siapa saja yang akan melakukan approval. Nah, di sini juga saya bisa melakukan custom response. Kalau saya rasa di bagian approval atau reject, itu ada button-nya kurang cukup. Maksudnya kurang sesuai. Mungkin ada button seperti revise atau segala macam, saya bisa melakukan custom response. Next, saya bisa melakukan review. Kalau misalnya saya rasa oke, ini sudah oke, ini data-datanya, tinggal saya publish. Nanti kalau misalnya kita rasa pengen kita ada perubahan di kemudian hari, bisa kita edit lagi. Nah, pas pernah approval, ini kita bisa melihat template kita yang pernah sudah kita buat. Jadi tinggal kita pakai. Misalnya saya masukin. Saya masukin dua box. kebutuhannya adalah tinggal kita send aja. Nanti user-user yang menerima, nanti approve-up menerimanya, akan tinggal melakukan review. Kalau memang dirasa dari segi kebutuhan, dari segi itunya oke, tinggal diakukan proses approve. Kembali lagi ke bagian kesaharan saya, selain saya lakukan mengecek bagian mana sih yang mesti saya approve, bagaimana yang dokumen-dokumen yang mesti saya kirimkan request agar di-approve. Lanjut, misalnya pada saya sebagai HR, terkadang saya juga pengen memberikan informasi nih, informasi tips-tips, ataupun beberapa hal yang berguna untuk karyawan saya untuk agar dia bisa memanaging waktu mungkin agak lebih efisien, ataupun bisa lakukan aktivitas-aktivitas yang dapat membantu dia meningkatkan fokus ataupun kinerja kerjanya. Nah, di sini makanya ada mungkin dari teams ini secara default atau secara normal, itu mungkin tidak ada aplikasi yang mungkin yang langsung memberikan saya yang berguna untuk saya mengirimkan sebuah notifikasi atau email yang langsung menembak ke dalam chat setiap karyawan di dalam teams ini. Makanya di sini di bagian Microsoft ini ada menyediakan sebuah fitur yang kita sebut dengan custom apps. Di mana custom apps ini seperti yang dibilang sama Bu Yohan tadi ya, ini ada yang bisa kita custom dengan low code ataupun kita bisa custom dengan native code. Nah, kebetulan di sini ini kita sudah mendevelop sebuah aplikasi yang native di mana ini aplikasinya itu kita kita deploy atau kita ambil codingnya atau native code itu dari template dari Microsoft yang sudah sediakan yaitu adalah company communicator. Ini company communicator ini secara template-nya memiliki dua jenis ya. Ada yang mungkin company communicator khusus untuk mengirimkan notifikasi ke karyawan-karyawan. Ada satu juga company communicator yang dikhususkan untuk pembuat atau kita bilang untuk author. Di sini saya sudah menaruhnya di bagian teams group. Di sini ada namanya company communicator. Di sini kita news, new message di sini ya. kita juga bisa melihat message-message yang pernah kita kirimkan. Di sini kalau ada tujuh itu artinya adalah sukses. Di sini adalah ada tanda X itu artinya adalah message-message yang gagal kita kirimkan. Contoh saya misalnya new message di sini. Nah di sini kita bisa memberikan informasi kebetulan mungkin aku sudah ada ada bayangan nih kayak kira news apa sih yang pengen saya kirimkan ke semua karyawan. Ini kita juga bisa menaruh sebuah image sebuah URL image di sini. Image. Dan juga mungkin kita bisa menaruh summary atau kita bilang body dari sebuah news. Ataupun nanti di sini kita bisa menaruh author siapa sih pembuatnya. Nah di sini mungkin kita ada bisa memberikan sebuah interaktif ya seperti button yang nanti si pengguna si yang melihat informasi ini bisa melakukan mengklik button tersebut untuk dirujukan ke sebuah website atau URL yang sudah kita tentukan. nanti ini adalah tampilan preview-nya kurang lebih adalah message yang bakal didapat dari semua karyawan. Nah di sini ada pemilihan nantinya. Kita lihat ini mau kita kirimkan ke specific channel atau kita kirimkan ke following member kita dalam teams atau ke semua orang. Walaupun ke beberapa mungkin ini sudah kita tentukan adalah grup-grup dari email tapi di sini karena saya ingin memberikannya ke notifikasi ke semua karyawan saya miliknya send chat to everyone. Terus ini kita saya share draft dulu. Nah nantinya tinggal kalau misalnya aku rasa sudah oke tinggal aku send aja. Sambil kita bisa refresh kita menunggu ini dikirimkan kepada kita. Nah kebetulan ini sudah sukses ini ada tujuh ini kebetulan juga ada notifikasi ke saya ini saya bisa buka ini adalah company communicator untuk yang user agar bisa message-nya di sini kita bisa melihat ini adalah tampilan header-nya dari ininya terus ini adalah body terus kita bisa melihat author dan juga bisa kita view more. Kebetulan ini kayaknya lagi bentar lagi menunggu dulu ini sepertinya belum keluar secara image mungkin sambil menunggu untuk company communicator ini mungkin aku akan lanjut ke bagian setelah saya mengirim sebuah mungkin kayak news kepada karyawan-karyawan mungkin untuk penutupan hari biasanya saya akan balik ke bagian Viva Insight bagian Viva Insight ini saya mungkin melihat oh karyawan mungkin rekan-rekan kerja saya yang sudah bekerja seharian dan sudah merasa lelah gitu kan nah disini kita bisa memberikan sebuah apresiasi nah disini kita bisa lakukan send ujian ini ada beberapa icon-icon yang menarik yang bisa kita berikan kepada rekan kerja kita jadi kita bisa optimis terus kita ingin mengerikannya kepada orang kita inginkan kita kirimkan ke ini kita ingin mengirimkannya secara personal itu bisa ataupun kita kirimkan secara teams itu kita tinggal memilih teams mana sih user ini ada bisa mempreview ini ada kurang lebih nantinya adalah sebuah apresiasi yang akan kita kirimkan si si Agus ini terus tinggal kita send aja kalau kita merasa sudah oke nah ini kebetulan saya kirimnya di teams ya jadi disini saya bisa melihat juga nih sebuah informasi yang sudah saya kirimkan saya dari Viva Insight saya dari saya yang mengirimkan ke Agus dan ini adalah notes nya dalam ini juga keuntungan saya kadang menggunakan Viva Insight ini adalah saya bisa melakukan review kira-kira dalam penutupan hari ini apa saja sih aktivitas-aktivitas yang belum saya kerjakan atau betul ada beberapa hal yang saya lewatkan contoh saya ada sini namanya virtual commute saya tinggal klik saya start dia akan mereview ini adalah task yang belum saya kerjakan saya bisa memilih oh remind ini untuk besok seperti itu terus saya next ada apa lagi misalnya ini oke ini sepertinya bisa saya lakukan untuk minggu depan saya bisa remind itu untuk hal minggu depan saya bisa remind for tomorrow nah kalau misalnya ini juga saya bisa memilih oh tata ada aktivitas-aktivitas saya yang belum saya kerjakan nih atau mungkin ada aktivitas-aktivitas baru yang belum saya komplit saya bisa menambahkannya langsung di sini oke 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 ini kalau misalnya CV-nya itu belum saya komplit ini tinggal saya add task saja ada lagi misalnya review seperti parking request saya tambahkan tinggal kalau misalnya saya rasa ini ada task-task yang belum saya selesaikan saya bisa tinggal pilih next nah disini ada beberapa mungkin kayak meeting ataupun event yang belum saya selesaikan atau belum saya kerjakan disini saya bisa atau mungkin ada beberapa email yang belum saya balas ini dia akan menunjukkan nih berapa event yang ditemukan disini yang belum selesai terus tinggal kita next kalau misalnya kita oke dan disini ada memberikan kita parameter lagi seperti yang tadi kita awal pembukaan disini kita bisa milih setelah hari ini kerja seharian kira-kira aktivitas saya hari ini mood saya ini sekarang apa ya gitu contoh saya moodnya adalah bed seperti ini terus kita next aja nah disini dia akan menyediakan kita sebuah space akan memberikan kita rekomendasi dari mood kita dari hari ini sampai akhir 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 hari ini kira-kira adalah sebuah rekomendasi video yang cocok untuk meningkatkan mood kita seperti itu misalnya kita play kalau misalnya sudah kita play kita nonton kita merasa sudah cukup nyaman kita bisa akhiri dengan kata next terus kita tinggal done di bagian home ini kita bisa melihat reflection kita seperti itu dari yang tadi oke senang terlihat turunnya menjadi bad seperti itu balik kesini lagi sebentar sepertinya belum loading oke tapi nantinya disini akan menampilkan image yang sudah pernah kita yang sudah pernah kita berikan sesuai dengan preview yang tadi saya buat di bagian company communicator oke mungkin itu sekian dari presentasi presentasi saya mungkin saya waktu dan tempat saya balikkan ke si bu ini baik terima kasih Pak Erick atas demonya yang sangat padat ada banyak aplikasi yang dipresentasikan disini yang didemokan dan semuanya ada di environment Microsoft Teams nah baik sekarang kita akan masuk ke sesi yang terakhir yaitu Q&A kita ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk gitu ya mungkin yang pertama bagaimana untuk bisa mengintegrasikan Microsoft Teams dengan aplikasi third party maupun yang in-house develop nah mungkin untuk pertanyaan ini bisa dibantu jawab oleh Pak Erick mungkin Pak Erick punya pengalaman bagaimana pengintegrasian Microsoft Teams dengan aplikasi third party ataupun yang di-develop sendiri nih oke nah sesuai dengan mungkin sudah pernah dipresentasikan oleh Bu Yohan ya itu kan sebenarnya Microsoft itu menyediakan tools ya di bagian mungkin seperti di Visual Studio yang bisa membantu kita untuk membuat sebuah aplikasi ini aplikasi yang misalnya sesuai dengan kebutuhan kita itu tinggal kita buat dengan tools Microsoft Teams tersebut nanti tinggal kita deploy di Teams kita ataupun aplikasi kalau kita merasa oh ini adalah kalau kita pakai ini Virtual Studio yang itu adalah native kita bisa saja menggunakan seperti low-code application seperti Power Apps yang sudah dijelaskan oleh Bu Yohan mungkin itu jawaban dari saya mungkin dari Bu Yohan ada tambahan atau Ya mungkin tambahan sedikit jadi beberapa aplikasi terparti yang tadi sempat saya sudah tunjukkan itu semuanya sudah ada di dalam Microsoft Teams sendiri bahkan mungkin untuk kayak yang besar-besar yang kayak Trello Poly dan lain-lain itu semuanya sudah ada bisa langsung tadi seperti Pak Eric tunjukkan ada titik 3 di sebelah kiri terus kita find app itu semuanya sudah ada in-house develop juga tadi sudah dijelaskan sama Pak Eric juga dan beberapa sebenarnya sudah sudah ada kayak seperti approval dan lain-lain itu kita sebutnya bahkan first party app karena Microsoft sendiri yang sudah build dari aplikasinya kayak gitu itu sih mungkin tambahan sedikitnya ya dan satu lagi tadi sempat saya sebutkan juga ada beberapa nanti bisa saya taruh mungkin di link sini ada beberapa Teams Apps template yang mungkin sebagai tidak perlu punya advanced level sebagai developer gitu yang memang sudah disiapkan template-nya untuk tinggal diimplementasikan di sebenarnya sudah tersedia di beberapa komunitas seperti GitHub dan lain-lain nanti bisa saya sampaikan di chat mungkin link yang bisa dilihat gitu baik terima kasih jawabannya Pak Erick dan Mbak Yohan nah ada pertanyaan lanjutannya nih mengenai integrasi aplikasi-aplikasi tersebut gitu apakah apa minimal license MS Team yang diperlukan untuk hal ini nah mungkin untuk info mengenai license bisa dibantu oleh Mbak Yohan dari Microsoft license license-nya sebenarnya kita pastinya karena Teams ini kan tergabung dalam Microsoft 365 ya jadi jadi kita sarankan untuk M365 yang enterprise jadi mulai dari I1 gitu atau bahkan sebenarnya Microsoft 365 yang frontline workers pun juga sebenarnya ada beberapa dari Teams yang bisa digunakan jadi misalnya bekerja di bidang yang banyak frontline workers kayak manufacturing dan lain-lain itu bisa memanfaatkan banyak banget aplikasi yang fitur yang ada dalam Microsoft Teams juga misalnya seperti task shift gitu kan karena biasanya shift atau bahkan walkie-talkie dan lain-lain jadi bisa dari enterprise atau bisa jadi frontline workers juga terima kasih infonya berarti sebenarnya license-nya sudah included ya di dalam produknya Microsoft yang lain ya Mbak Yohan ya oke lalu kalau misalnya ada aplikasi conference lainnya nih misalnya Zoom atau WebEx atau Google Meet gitu bagaimana bisa berintegrasi dengan Microsoft Team gitu ya nah ini menarik sekali gitu jadi semua conference team mau dimasukkan ke dalam Microsoft Team itu pertanyaan-pertanyaan mungkin possible atau enggak gitu ya lalu memudahkan meng-organize meeting di dalam satu UI dashboard wow itu apakah bisa Mbak Yohan gitu sebenarnya sebenarnya kalau dilihat di apps-nya kita ada kerjasama-sama Zoom jadi Zoom on Teams juga ada cuman buat apa ya enggak apa-apa ya ngomongnya gitu kan acara Microsoft maksudnya gini kita balik lagi pola pikirnya adalah Microsoft Teams itu one-stop solution mulai dari communication mulai dari collaboration mulai dari otomatisasi pekerjaan itu semuanya itu semuanya udah dalam satu hal gitu jadi dalam satu tempat gitu kan jadi istilahnya kayak kalau misalnya walaupun enak ya mungkin makan nasi sama pakai mie tapi kan sama-sama karbo gitu ya kalau misalnya dimasukin lagi gitu beberapa yang sebenarnya udah ada juga di dalam Microsoft Teams gitu itu sih mungkin jawabannya oke jadi sebenarnya bisa tapi kayaknya kayak redundant gitu ya jadi kalau misalnya udah bisa pakai Teams kenapa yang lain gitu baik terima kasih jawabannya nih itu ketiga pertanyaan tadi dari Pak Edy jadi semoga menjawab ya Pak Edy gitu lalu ada lagi pertanyaan dari Pak Muhyiddin apakah Microsoft Teams mempunyai fitur remote access atau remote desktop yang lebih fleksibel karena fitur share screen memiliki keterbatasan saat ada pop up tidak bisa di klik nah bagaimana nih ini kira-kira apakah Pak Erik atau Mbak Ewan yang bisa membantu saya Erik mau nambahin dulu atau mau dari aku dari Bu Ewan dulu kalau dari kita sih biasanya jadi memang request control ya kalau yang ada di Microsoft Teams jadi biasanya aku share memang share screen terus abis itu dari misalnya aku waktu itu ada kendala dengan IT jadi IT membantu saya dia akan request apa namanya request control disitu sih lumayan membantu dia tetap bisa mengeklik beberapa tempat beberapa hal gitu kan yang sesuai sama yang dibutuhkan gitu tapi ya mungkin kalau memang tidak secuk memang ada keterbatasan walaupun so far aku belum menemukan keterbatasan yang berarti tapi ya memang kalau misalnya ditemukan keterbatasan akhirnya saya tetap balik ke Windows Quick Access gitu kan jadi tapi selama ini sih dengan request control aja sih udah lumayan membantu tergantung sama ininya lagi sih tergantung sama isu atau problemnya mungkin Eric mau nambahin disini mungkin mirip dengan yang Bu Yon biasanya juga terkadang kalau kita lagi lagi mungkin request control ya kalau kita request control untuk dalam satu tampilan aja mungkin kita spesifik ini tampilan ini kalau muncul pop-up yang terkadang seperti itu ya karena kita gak bisa melihat nih yang bisa melihat adalah user terkait tersebut yang memberikan kita share sehingga user tersebut mesti yang nge-closein gitu tapi kalau kita nge-share ke semua tampilan harusnya itu possible untuk kita lihat juga untuk pop-up-nya kita bisa melakukan delete juga kita close baik terima kasih jadi tadi jawabannya semoga membantu ya Pak Muhyiddin gitu nah ini ada pertanyaan juga mungkin ini mirip-mirip gitu ya kalau punya HR information system dari vendor lokal apakah bisa di-connect dengan Microsoft berarti ini third-party apps juga tapi vendor lokal nih jadi mungkin tidak ada kalau misalnya search di custom app tidak bisa itu apakah bisa dikoneksi juga dengan Microsoft team nah ini kira-kira mungkin Pak Erik mungkin yang bisa menjawab Pak bagaimana kalau mengenai integrasi aplikasi dari vendor lokal berarti ini sebenarnya mirip juga dengan in-house ya gitu oke kalau interaksinya integrasinya itu adalah mungkin mengirimkan sebuah URL atau mungkin API itu dari Microsoft ini sebenarnya menyediakan beberapa API ini yang bisa kita koneksikan atau kita bisa kayak ada deep link seperti itu deep link itu juga bisa kita pakai tapi kalau misalnya jatuhnya kita ingin langsung deploy misalnya meng-embed aplikasi yang HR information di ke dalam Teams itu mungkin mesti di customisasi custom seperti ini dijelaskan tadi di presentasi Bu Yon ada pakai virtual studio gitu meng-custom di-embed ke dalam Teams oke jadi possible dan bisa gitu ya tapi mungkin customisasinya mesti ada tinkering lagi gitu ya untuk masing-masing aplikasi tapi kalau misalnya ribet Microsoft ini sebenarnya sudah menyediakan berbagai aplikasi di dalam Teams yang untuk membantu kinerja HR seperti yang tadi didemokan ya ada misalnya company communicator atau approval atau mungkin yang sudah ada sudah ada template langsung dari Microsoft misalnya onboarding gitu ya itu kan cocok banget buat HR mungkin bisa transisi aja gitu daripada double cost untuk bayar vendor lokal nah pakai Microsoft sudah included nah baik lanjut nih pertanyaan dari ini Ibu mungkinnya Bu Wati apakah ada maksimal size file attachment baik ini mungkin pertanyaannya terkait misalnya tadi ya ada mau minta dokumen approval terus harus memasukin file attachment gitu ya dokumennya ada size file limitnya atau tidak gitu nah ini mungkin bisa dibantu Ibu Yohan mungkin Bu Yohan kalau dari segi fitur di dalam Teams gitu apakah file limit attachmentnya ada maksimal ukurannya berapa oke if I'm not mistaken kayaknya sekarang defaultnya 5 MB tapi bisa ada backend di belakangnya yang bisa untuk meningkatin apa namanya untuk menambah file size-nya tersebut defaultnya memang segitu dulu gitu karena biasanya approval kan biasanya satu dokumen Word atau PDF atau apa jadi mungkin nggak yang terlalu besar cuman tetap bisa ada backend di belakangnya yang bisa kita ulit lagi untuk nambahin gitu sih oke berarti defaultnya adalah 5 MB tapi kalau mau di custom juga bisa jadi memang Microsoft team ini sangat memberikan flexibility untuk para usernya baik yang have no background in IT ataupun yang sudah advance mau ngulit sendiri mau di custom semuanya bisa gitu nah baik nah ini halo halo ini ya ini Huda sorry mau menambahkan baik silahkan mungkin perkenalkan dulu Mas Huda ini rekannya Bu Yon juga dari Microsoft silahkan Mas Huda kalau ada yang mau ditambahkan ya menambahkan file size ataupun file limit di servisnya Microsoft 365 jadi kalau kita ini memerlukan approval untuk file yang lebih dari apa let's say sampai bergiga-giga size-nya itu bisa di-upload terlebih dahulu di SharePoint ataupun di OneDrive kemudian nanti link ke file tersebut bisa ditambahkan ke approval apps-nya seperti itu nah kalau mempergunakan metode yang seperti ini limit individual filenya itu kalau tidak salah sekarang sudah 100 gigabyte untuk satu file seperti itu jadi misalkan perlu approval untuk final render video seperti itu kan size-nya kan nggak mungkin cuma hanya beberapa MB saja seperti itu nah itu bisa mempergunakan metode seperti tadi gitu itu mungkin tambahan dari saya wah terima kasih banyak Mas sudah jadi memang ternyata kalau mau approval-nya bikin video yang besar kan nggak mungkin ya 5B ternyata bisa sampai 100GB tadi ya nah mungkin Bu Wati semoga itu menjawab pertanyaannya tadi mengenai size limitasi gitu ya nah mungkin ini ada juga ada pertanyaan lagi nih kemudian mungkin ini terkait license dari Pak Hanadi license-nya adalah pengguna Office 365 Business Basic nah limitasi apa saja pada fitur Microsoft yang tidak bisa saya gunakan nah mungkin ini kembali lagi mengenai license mungkin Bu Yohan bisa membantu saya Halo eh ya sorry saya tadi sempat sempat hilang untuk Business Basic itu memang belum bisa belum ada beberapa limitasi ya salah satunya untuk kelengkapan dari power power platformnya itu sendiri jadi work management-nya memang belum selengkap kalau misalnya menggunakan enterprise level nah mungkin Mbak Yohan mungkin bisa dielaborate limitasinya apa ya contohnya apakah call gitu ya kalau saya tahu kan kalau di F5 bisa langsung call gitu ya tapi kalau saya pakai E3 nggak bisa call gitu call dalam artian line line call gitu ya ya itu kan itu yang udah obvious banget ya itu kayaknya limitasinya itu hanya spesial banget nih buat yang evive gitu yang bisa gitu sebenarnya lumayan banyak ya maksud gimana ya jelasinnya sebenarnya lumayan apa namanya kalau business basic itu biasanya kita lebih menggunakan teamsnya lebih untuk memang teams meeting kolaborasi dan lain-lain gitu ada beberapa tapi kalau misalnya kayak beberapa aplikasi-aplikasi bawaan itu memang sudah ada tapi kalau misalnya kita pengen lebih ngulik lagi gitu misalnya kayak tadi apa namanya ada ingin menggunakan power apps dan lain-lain itu memang dari M365-nya sendiri belum termasuk di dalam situ gitu jadi kalau dari teamsnya memang teams yang team standarnya sih udah bisa segala macemnya bisa nerima dan lain-lain cuman untuk kita pengen explore lagi dari Microsoft 365-nya itu sendiri sih yang memang terbatas kayak gitu sih baik terima kasih banyak penjelasannya Ibu Yon jadi memang di setiap license ada limitasi ya tapi untuk fitur yang tadi dijelaskan oleh Pak Erik mungkin itu semua sudah bisa digunakan berarti ya di dalam Office 365 Business Basic Pak Hanadi jadi mungkin semoga itu menjawab nah lalu pertanyaan berikutnya semacam manual book untuk setiap modul gitu ya berarti mau baca-baca sendiri gitu ya Bu Wati baik silahkan dan ini juga sudah ada yang menjawab di bagian team chat terima kasih ada dibantu juga oleh salah satu rekan kami di MII dengan Pak Hardiman Latif yang sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan di meeting chat nah mungkin ada beberapa info juga yang saya sampaikan dari team internal customer experience kami di PT Mitra Integrasi Informatika dari MII ada link survei yang bisa Bapak Ibu isi memang ini buat kami feedback itu sangat penting ya Bapak Ibu jadi mohon partisipasinya untuk memberikan informasi dan feedback di dalam link tersebut linknya sudah ada di meeting chat gitu ya nanti dan Bapak Ibu juga akan mendapatkan sertifikat webinar teknologi metrodata MII yang bisa didapatkan setelah melakukan pengisian survei tersebut gitu nah mungkin kalau Bapak Ibu ada pertanyaan pertanyaan lain yang belum bisa nih kami jawab semua gitu ya bisa juga disampaikan di dalam feedback form tersebut memang ada kolom khusus gitu untuk follow up pertanyaan gitu dan nanti bisa kami bantu follow up langsung disitu jadi di custom langsung jawabannya untuk Bapak Ibu gitu baik mungkin karena keterbatas waktu juga sebelum kita tutup webinar kali ini apakah ada kata-kata terakhir bukan ya maksudnya ada kata-kata penutup gitu mungkin dari pihak Microsoft dari Pak Huda dan dari Ibu Yohan silakan kalau saya cuma semoga dengan adanya event ini kita bisa membantu penggunaan Microsoft Teams di organisasi Bapak-Bapak dan Ibu semua jadi balik lagi yang ingin kami sampaikan disini adalah kalau Microsoft Teams itu sendiri tidak hanya tentang komunikasi dan kolaborasi turun lagi tapi juga satu one stop solution yang bisa kita apa istilahnya bikin satu one stop solution yang komplit untuk membantu pekerjaan kita sehari-hari jadi jangan khawatir kalau misalnya masih bingung tadi mungkin ada yang buatnya masih pengen ngulik-ngulik terus nanti bingung gitu tidak apa-apa kita disini Microsoft berkerja sama-sama MIE kita pasti akan coba terus membantu dalam hal memaksimalkan penggunaan Microsoft Teams ini baik terima kasih Mbak Yohan untuk penutupnya gitu ya dari Microsoft izinkan saya juga sebagai peluang dari MIE untuk menutup terima kasih buat partisipasinya terima kasih untuk keaktifan Bapak Ibu dalam memberikan feedback dan pertanyaan di bagian meeting chat kalau misalnya ada follow up atau mau tanya lebih lanjut mengenai produk-produk Microsoft terutama untuk Microsoft Teams terus mau explore the possibility apa aja sih yang bisa dilakukan di dalam Teams mungkin kalau kita sekarang taunya oh cuma bisa video conferencing oh sekarang kita udah tahu nih ada informasi baru ternyata banyak sekali aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa dimasukkan ke dalam Teams gitu ya yang sebenarnya itu sudah included di dalam license dan itu semua free of charge gitu dan itu bisa langsung dipakai walaupun Bapak Idu mungkin tidak mengerti coding gitu ya atau low code gitu jadi itu bisa langsung dipakai gitu ya even kalau mau yang di custom pun tadi seperti yang sudah dijelaskan gitu ya bisa ternyata di custom dan dimasukkan gitu nah kalau Bapak Ibu mau ada pertanyaan lebih lanjut bisa langsung disampaikan di bagian kolom survey ada linknya di meeting chat gitu ya baik terima kasih banyak atas partisipasinya kalau ada kurang-kurangnya mohon maaf kesepurnaan hanya milik Tuhan ya gitu ya baik nih karena ini juga hari Jumat mungkinnya sudah udah mau siap-siap weekend gitu baik dengan ini webinar-nya saya tutup terima kasih banyak happy weekend selamat siang selamat makan aktivitas berikutnya terima kasih terima kasih banyak semuanya terima kasih banyak semuanya sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih